Oh yes nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel bersama saya Kali ini kita akan pindahkan ikan yang kita karantina kemarin kurang lebih ada tiga ekor yang ada di kolam ini dengan berat sudah mencapai ada yang 4 kilo dan 3 kilo lebih dan disini nanti ada yang ukuran satu kiluan itu kita akan pindahkan ke kolam luas karena kemarin sudah kita karantina kurang lebih sudah sekitar empat hari jadi kita pastikan keadaannya sehat dan akan kita gabungkan dengan teman-temannya yang lain oke guys ini proses pemindahannya kita menggunakan jaring seperti ini Oke kita sepi dulu ikannya nah masih aman guys di bawah sini dan seperti itu nah keren banget ikannya gede banget kita pastikan sudah sehat aman matanya juga sudah jernih semuanya ini langsung aja kita kita masuk dan kita ambil menggunakan jaring langsung aja kita masuk langsung aja kita masuk langsung aja ini maju ya ini 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 masuk saya mounted di opening ini bisa dikit Oh mau deh nah ini aja guys nggak perlu masuk nah ikan ini udah masuk jadi aman Yes Wow gede banget tuh ikannya gede banget dan sudah dapat prosesnya seperti ini akan lebih menghemat tenaga dan juga ikan tidak terlalu terganggu ah nih guys Wow gede banget kita pindahkan hai hai Oh hai 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 kolam teman-teman monster kita yang setiap tiga bulan sekali kita bersihkan disini kurang lebih udah berapa ekornya banyak banget teman-teman monster nah ini kita lakukan Nah lihat-lihat dulu nah buuh ya udah bontak aja ini udah mau lari ya guys tuh gede banget satu ekor sudah kita lepaskan ke dalam kolam luas kita ambil satu lagi masih ada dua lagi enggak banget caranya seperti itu simple dan tidak mengganggu ikan terlalu merasa tidak nyaman coba berjalan lele dari kesehatan amat on mana gure nah Yes Kita lakukan seperti tadi Wah, lebih gampang Gampang banget Tuh Caranya seperti ini Nah, mudah banget ya Jadi Cara seperti ini sangat efektif Buat sahabat untuk memindahkan Teman-teman monster Tuh, gede banget guys Nah, kan Ini mudah-mudahan dia bertah di kolam yang baru Dan bisa berbaur dengan teman-teman Hai, disini guys Ada dua pasang teman monster Yang untuk Kita buat pembicahan Supaya mereka berburu dan berkembang Nah, ini Ya, itu mangga Wow Sudah gede banget Bobotnya sampai Di 4 kilo nih Kita pelan-pelan Kita turunkan Let's Wah Keren kan Oke, kita lepaskan secara pelan-pelan Dan mudah-mudahan Di tempat yang baru Yang luas ini Mereka Bisa berbaur dengan teman-teman yang lain Oke Selamat jalan Selamat beraktifitas Teman-teman Oke guys Terus ada satu lagi Yang ukuran 1 kilo Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman tapi kalau ikan yang ini guys ini saya nggak yakin kalau ini dia akan semudah tadi karena ikan ini lebih agresif lebih gesit pastinya karena ukurannya lebih kecil tapi coba kita pakai tanggoyang ini karena ukurannya juga 1kg kurang ternyata mudah guys enggak basen gak sesusah yang kita bayangkan semuanya aman ini ukuran 1 kg Nah ya kita masukkan juga Oh nah mana-mana man oke dan yang satu kilo ini kita lepaskan dari atas ini juga oke oke guys ini tadi proses pemindahan ikan-ikan Toman Master ada tiga ekor yang kita pindahkan karena itu ikan baru dapat sekitar seminggu yang lalu dan kita karantina di rumah kurang lebih sekitar empat hari di dalam kolam yang terpisah dan setelah dia sehat nah kita masukkan ke dalam kolam yang kuas ini jadi mereka bisa berbaur dalam keadaan sehat guys takutnya kalau begitu kita dapat dan kita langsung gabungkan kondisi dia stress akan jadi efek yang negatif buat dia karena dihajar oleh teman-temannya Oke jangan lupa untuk like comment and subscribe channelnya rezervis yang selalu menampilkan ikan-ikan dan monster terima kasih